Pesta Demokrasi Pilek atau Pilpres 2024 yang kurang lebih lima bulan lagi akan digelar menjadi momentum bagi sekolah di Bangkalan untuk mengenalkan pendidikan demokrasi terhadap siswa. Hal ini diwujudkan dalam pemilihan Ketua OSIS di SMP Negeri 7 Bangkalan yang dikembang seperti pemilu. Pemilu Rasa Pilkades terimplementasikan dalam pemilihan Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS SMP Negeri 7 Bangkalan Masa Bakti 2023-2024 dimana dalam ajang pemilihan ini dikembang seperti tata cara pemilu pada umumnya sebagai salah satu edukasi demokrasi terhadap siswa sejak dini. Perbedaannya dalam ajang pemilihan Ketua OSIS ini para kandidat yang akan maju ditampilkan ke depan semua siswa dan guru seperti halnya ajang pemilihan kepala desa pada umumnya. Dan sebelumnya para kandidat diharuskan menyampaikan visi misinya di depan para pemilih. Seperti halnya pemilu, para pemilih atau siswa yang akan melakukan pencoblosan mendatangi lokasi pencoblosan dan melakukan pendaftaran dan akan dipanggil secara berkiliran. Setelah mendapatkan surat suara, siswa diarahkan ke bilik suara untuk mencoblos dan selanjutnya memasukkan surat suara ke kotak suara. Terakhir, jari siswa akan ditandai dengan tinta untuk menghindari pencoblosan ganda. Nah, implementasinya itu dikaitkan dengan pemilihan Ketua OSIS sehingga berduanya mereka itu paham dengan makna dari demokrasi sampai juga menggali kemandirian siswa, kreativitas siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasimu. Ini dikemas seperti pemilu sungguhan ini juga ya? Betul, jadi memang kami mengenalkan demokrasi yang sesungguhnya, implementasinya bagaimana. Yang paling akrab di lingkungan mereka adalah pemilihan Ketua OSIS, di mana sekarang ini berdekatan juga dengan pemilihan Presiden, pemilihan BBM, dan seterusnya. Sebelumnya kehebohan ajang pemilihan ini juga terjadi saat para kandidat yang akan majodai ke pangkung untuk melakukan orasi, dikawal dan diiringi puluhan para pendukung dan tim suksesnya yang mirip calon kepala desa dan maju dalam pilkades.